Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima belas ayat tujuh belas sampai ayat dua puluh empat saja kita akan membacanya saling sahut bersahutan lalu ia menyadari keadaannya katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya tetapi aku disini mati kelaparan ayat 18 aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya bapak aku telah berusaha terhadap surga dan terhadap bapak aku tidak layak lagi disebut anak bapak jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia kata anak itu kepadanya bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak aku tidak layak lagi disebut anak bapak tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya dan ambillah anak lembut tambun itu sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali ia telah hilang dan didapat kembali maka mulailah mereka bersuka ria kita sambut firman Tuhan kabot leha adonai elohenu kabot leha segala kemuliaan ya adonai Tuhanku kemuliaan bagimu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan saya percaya saudara mengenal betul kisah ini paham bahkan boleh dikatakan kisah ini favorit bagi gereja-gereja telah diangkat berulang kali menjadi drama natal dengan berbagai orang lain yang berperan tapi saya melihat dari semuanya itu karena mungkin judulnya ini mempengaruhi yaitu yang menjadi peran utama adalah anak bungsu anak bungsu padahal bukan jangan salah setiap kisah kita selalu punya kesan dan kesan itu sangat mendalam sekali sehingga ketika kita membaca atau menonton kisah-kisah sampai terharu hati kita ikut saya anggap itu kesan belum pesan tetapi sesungguhnya ada pesan yang paling mendasar sekali yang harus menjadi pemikiran yang harus menjadi pemikiran pemahaman bahkan menjadi landasan bagi orang Kristi yaitu kita harus memahami betul bahwa dari awal Tuhan sudah berbicara bukan kamu memilih aku tapi aku yang memilih kamu bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini dia yang berbuat maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal baru kemudian respon manusia barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kakak toko utamanya adalah Tuhan jadi setiap kali kita membaca firman Tuhan kita sudah harus punya prinsip yang jelas kan diawali disini dikatakan domba yang hilang sehingga domba itu ditemukan peran siapa coba peran dombanya domba ingin pulang ke kandangnya tapi dia tidak tahu jalannya kalau tidak ditemukan oleh gemba gembalanya dikatakan juga disitu tentang yaitu dirham uang yang hilang apa uang punya kemauan untuk kembali jangan lupa orang yang menemukan itu sekarang setelah kita tahu peran utama daripada domba yang hilang bukan dombanya uang yang hilang bukan uangnya sekarang mari kita baca anak yang hilang siapa yang menjadi peran utama tidak ingin bahas itu bersama-sama karena itu kita kalau melihat bahwa kehendak Bapak lebih dah lebih dahulu itu yang pertama kehendak Bapak lebih dahulu kalau Bapak tidak punya kehendak maka tidak seorang pun dapat diselamatkan kehendak Bapak mari kita lihat bersama ayat 20B ayat 20B ya maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya kita lihat ini ketika ia masih jauh ayahnya telah melihat ketika dia masih jauh ayahnya sudah melihat artinya Bapaknya lebih dulu kehendak Bapak lebih dulu Bapak anaknya belum melihat tapi Bapaknya sudah melihat lebih dahulu engkau sudah dipilih sebelum dunia dijadikan jadi kita ini kehendak Bapak untuk dipilih percaya kepada dia amin bukan karena kita ingin beragama dan percaya bukan nanti kita lihat bagaikan kita sebelum masuk ke sini pintu tertutup dan kita membaca bertobatlah setelah kita masuk kita baca dibalik pintu itu engkau sudah dipilih sebelum dunia dijadikan langkah kita tapi sebetulnya adalah kehendak Bapak lebih dulu dari jauh masih jauh ayahnya sudah melihat yang pertama kehendak Bapak yang kedua adalah kasih Bapak coba perhatikan ayat 20 ayat 20 perhatikan baik-baik lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Bapak lebih dahulu mengasihi dia belum bicara apa-apa dengan Bapaknya belum memberikan perjataan apa-apanya Bapaknya lebih dahulu tergerak hatinya oleh belas kasihan Tuhan lebih dahulu mengasihi kita pribadi lepas pribadi jangan jangan saudara pikir Tuhan menciptakan lalu semuanya manusia ini setiap pribadi Tuhan punya maksud Tuhan punya keendak Tuhan punya belas kasihan Tuhan punya kasihnya di dalam diri kita kita bukan anak ayam yang menetas begitu saja yang tidak punya pribadi kita umat pilihan Tuhan itu yang kedua yang ketiga kita lihat masih pada ayat yang ke-20 adalah yang ketiga perbuatan Bapak perbuatan Bapak karena itu mari kita rekonstruksi kembali kisah ini jangan salah tokoh utamanya bukan anak bongso bukan anak sulung tapi Bapaknya Bapaknya terlebih dahulu telah berbuat perhatikan saudara ayat 20 yang kalimat terakhir ya ayahnya itu tolong sambung berlari mendapatkan dia lalu apa merangkul dan mencium dia Bapaknya perbuatan lebih dahulu perbuatan Bapak lebih dahulu Bapaknya berlari saudara mengerti berlari kita mudah berlari tapi tradisi orang Yahudi memakai jubah apa bisa pakai jubah berlari seperti lomba karung di 17 Agustus tidak bagaimana supaya dia bisa berlari coba diangkat jubahnya pada waktu diangkat auratnya terlihat aib bagi dia tetapi dia tidak peduli itu sebabnya dia datang ke tengah dunia ini dia tidak peduli dengan segala keaibannya dia tanggung semua demi kita amen itulah contoh dia berlari dia tidak setengah hati dia sungguh sungguh dan itu sudah dipraktekkan oleh Yesus Yesus ilahi menjadi manusia hina manusia itu dia dia tidak peduli demi mendapatkan anaknya begitulah pengorbanan Bapak dalam perbuatan Yesus karya Yesus untuk kita supaya selamat coba coba bayangkan itu jika saudara sungguh-sungguh menyelami ini dan membayangkan ini kita tidak akan jatuh lagi dalam dosa amen kita sungguh-sungguh menjaga kehendak Bapak kasih Bapak perbuatan Bapak di dalam diri kita katakan amen tiga hal ini kita lihat bersama-sama merangkul dan mencium saya tidak akan menerangkan lagi itu semua perbuatan Bapak dia berbuat lebih dahulu bukan kita itu prinsip kepercayaan iman kita bukan karena perbuatan kita diakui oleh Bapak oh engkau baik gak ada yang bisa baik Tuhan ciptakan manusia pertama Adam ciptaan langsung dari Tuhan bell up gagal jawab gagal gagal Tuhan coba lagi lewat kasih karunianya dia pilih no gagal gagal Tuhan Tuhan pilih lagi Abraham dia panggil keluar untuk mengikuti dia gagal tidak gagal dia pilih kalau begitu ini harus pilih dari sejak lahir dari sejak kandungan Musa gagal tidak rupanya tidak tidak ada manusia ini yang bisa untuk menjadi manusia citra ilahi maka dalam dirinya ilahi itu menjadi manusia supaya kita bisa kembali lagi pada manusia ciptaan Tuhan hanya lewat Yesus tidak ada lain yang bisa memulihkan bukan tidak pernah ada upaya bahwa manusia manusia kembali kepada manusia tapi semua gagal coba lihat rentetan kisah itu dan yang keempat Tuhan memulihkan haknya hak anak itu dipulihkan oleh Bapak pemulihan terlebih dahulu apa yang dikatakan dia tidak peduli dengan kata-kata anak-anaknya anaknya itu dia katakan pada ayat 22 lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan tolong sambung mengerti jubah kebesaran kemuliaan Tuhan dia berikan kepada kita dia pulihkan hak kita menjadi anak-anaknya barang siapa percaya maka menjadi anak-anaknya dia pulihkan kita sudah pulih semuanya hak-hak kita sebagai anak-anak Tuhan amin dia berikan kemuliaannya dia berikan kebesarannya di dalam diri kita sebab kita bayangkan setiap saat setiap hari setiap kita mau pergi ke tengah dunia ini ketika engkau berkaca engkau secara iman sedang mengenakan jubah kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang kedua cincin cincin itu tanda apa ikatan perjanjian dia ikatkan kembali perjanjiannya kepada anaknya perjanjian yang kekal barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal dia ikatkan perjanjian itu dia menteraikan perjanjian itu yaitu dengan tubuh dan darahnya barang siapa tidak makan tubuhku dan minum darahku dia tidak akan beroleh kehidupan dia ikatkan kita memakai cincin perjanjian kekal amin biasanya kita taruh dimana cincin itu yang pertama di jari manis maka disebut jari manis kalau sudah kebanyakan baru di jempol tapi biasanya yang terlalu banyak itu dukun perjanjian kekal coba kita ingat terus tak kalah kita ragu khawatir bimbang cemas karena keadaan karena kehidupan ada timbul keraguan dalam diri kita tolong ingat aku sedang mengenakan cincin perjanjian kekal Tuhan amin itu membuat kita punya iman yang ketiga kenakanlah apa sepatu saya tanya sepatu buat tidur buat apa buat jalan ingat sepatu orang umat Israel yang dipadang gurun 40 tahun tidak lapuk dan tidak rusak itu apa adidas naiki coba apa artinya kenakanlah sepatu ini artinya perjalanan selama perjalanan hidupmu aku berserta dengan engkau itulah sebabnya dia disebut Immanuel jalanilah hidup ini mau ke padang gurun mau turun dari gunung mau melewati hutan melukar tidak usah takut Tuhan berserta kita dia melekat bagikan sepatu di kaki kita amin ini penting katanya 2023 bakal resesi tidak terlalu risau boleh saja resesi aku bersama Tuhan resepsi amin resepsi jangan terlalu risau boleh siap-siap boleh tapi bukan itu yang bergantung cuma kalau kita lihat bahwa bapak sekendak bapak kasih bapak perbuatan bapak pemulihan bapak kepada anaknya semua bapak peran bapak kita peran pembantu mudah-mudahan natal ini kisah ini berubah saudara tidak lagi anak bungsut yang dihebat-hebat lalu yang kelima yang kelima apa saudara perhatikan disitu ada ada pes 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 suf sacar ma'Zithi maka dia berkata disini yaitu pada Ayah 23 dan ambillah anak lembut tambun itu, sembelilah dia marilah kita makan dan bersuka cita ada pesta, ada suka cita ada damai sejahtera, ada kegembiraan sorga yang ada di hatimu, di hati kita, katakan di hatiku ada suka cita, sorga amin dia akan menghapus kerisauan hati kita kesedihan hati kita kekacauan hati kita kekhawatiran hati kita, dia akan hapus dengan suka cita sorga engkau letih lesu engkau ingat, ada pesta sorga untuk mendapatkan kita memperoleh kita, memiliki kita Bapak buat pesta amin ya, disitu dikatakan sehingga kalau ada pesta sedemikian rupa mari kita bersuka ria mereka mulai bersuka cita kenapa demikian coba kita lihat dulu pasal 15 ayat 10 mungkin ditayangkan pasal 15 ayat yang ke 10 kita lihat untuk menunjukkan pesta ini ya 15 ayat 10 aku berkata kepadamu demikian juga akan ada suka cita pada malaikat-malaikat Tuhan karena satu orang berdosa yang bertawan saudara ingin lanjutkan pesta sorga ini bawa jiwa bawa jiwa kalau suruh bawa jiwa diam bawa jiwa amin waktumu hartamu pikiranmu engkau tidak bisa tapi ada orang lain bisa lakukan itu semua supaya ada pesta berkelanjutan terus menerus amin satu orang bukan karena orang dibaptis karena yang dibaptis belum tentu bertobat tapi karena orang bertobat ada suka cita malaikat-malaikat Tuhan bersorak-sorak suka cita nah sekarang setelah tokoh utama apa respon kita apa sisi manusianya dari kisah ini baru dibicarakan anak bungsu anak bungsu perhatikan ya kita lihat disini pada ayat yang kalau kita perhatikan bersama-sama yaitu ya kembali kepada ayat yang ke 17 lalu ia menyadarikan keadaannya manusia itu selalu ada penyesalan tapi belum tentu ada pertobatan nyesel ini sering nyesel sering aduh kenapa begini kenapa begini dibanding nyeselnya paling sering pertobatnya enggak jadi pertama menyadari menyadari ini menyesali keadaannya tidak mestinya begitu dia menyesali keadaan tapi dia tidak punya kekuatan untuk bangkit daripada penyesalannya maka secara tersirat kita perhatikan disini setelah dia menyesali dia bertindak dia bertindak ayat 18 ayat 18 ayat yang ke 18 kita lihat aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku ya bapak aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak peranan siapa roh kudus menyadarkan orang peranan roh kudus bukan kita juga kalau kita nyesal doang gak sampai sadar sampai bertindak enggak enggak kalau bukan roh kudus itulah pekerjaan roh kudus Ellen Hein menginsapkan menyadarkan saudara saudara saya berjumpa banyak dengan orang penjahat dari besar kakap sampai teri sampai tongkol ya dia penjara semua menyesal jadi menyesal itu tidak ada harganya sebelum menyadari dan bertindak untuk datang kepada bapak dan mengakui dosanya aku telah berdosa kepada bapak terhadap sorga berikan pengakuan itu nilai nilai pertobatan itu disitu bukan menyesal nilainya semua menyesal terobos selalu lintas begitu datang polisi aduh kenapa menyesal tapi gara-gara peribasa Indonesia menyesalnya tidak bertobat kenapa untung mobilnya sudah penyok untung nah itu makanya tidak bertobat untung selalu masih untung tidak bisa kalau bukan pekerjaan roh kudus amin roh kudus yang membawa kita bertobat buka hatimu terima pekerjaan roh kudus menyadarkan dan membuat kita berani bertindak dan membuat kita berani mengakui pengakuan itu ada nilainya amin saudara pengakuan itu ada nilainya menyesal itu sekali lagi tidak ada nilainya kita lanjutkan setelah dia bertindak datang kepada bapak bahasa yang populer sekarang ini metanoia bahasa ibraninya syuf berbalik arah tidak lagi mengarah ke sana tapi mengarah kepada bapak perhatikan ayatnya dengan jelas ya dikatakan disitu aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku bukan bapak tiri bapaknya dia itulah contoh contoh yang merespon dari kehendak Tuhan kasih Tuhan perbuatan Tuhan itu baru respon kita dia berani mengakui kalau mengakui itu jelas bapak aku telah berdosa terhadap sorga terhadap bapak aku telah berdosa sekarang lain kalau mau mengakui sekiranya ada kesalahan dalam diri saya maafkan itu diplomasi bahasa sekarang lebih halus sorry sorry itu ringan kita sudah diampuni dosa katakan kita sudah diampuni dosa kita oleh Yesus saudara percaya amin jangan ragu amin kenapa kita doa bapak kami tetap ampunilah segala kesalahanku seperti aku telah mengampuni orang yang karena kita masih bergaul dengan orang kalau kita sudah bergaul dengan malekat nanti tidak perlu doa bapak kami itu bukan berarti ragu-ragu dengan pengampunan Tuhan bukan tapi pengampunan itu ada nilainya sangkut paut tindakan kita mengampuni sesama manusia itu nilainya jangan enak saja Tuhan sudah ampuni tidak perlu lagi doa bapak kami kenapa minta ampun lagi minta sekali sudah minta ampun ya sudah sudah diampuni betul itu konsep pertama tapi karena kita masih berhubungan kan Tuhan ampunilah kesalahanku seperti aku telah mengampuni apa kan tidak bilang anjing yang salah kepadaku kan tidak bilang hewan tidak bilang mahluk haluskan tapi orang karena kita masih ketemu dengan mau tidak doa bapak kami itu lagi jangan ketemu orang yang namanya ketemu orang tersakiti tersinggung terhina terbuang dan itu ada jangankan dengan orang luar suami istri aja ayo jujur tanya suami suami jangan dikira yang korban itu wanita aja laki juga bisa jadi korban pelecehan saudara banyak suami suami tersakiti hanya karena dia sudah saking sakitnya gak ngomong itu aja masalah sudah kebal saudara tapi inilah makanya pulang dari sini tanya suamimu ya kau tersakit tidak amin nah itu inilah agama kita disebut agama kasih karena Bapak sudah mengasihi kita maka kita saling mengasihi tidak dengan agama hukum anak solo perhatikan ayat 29 lihat ketaatan secara hukum kita taat karena mengasihi Tuhan amin kita berbuat baik karena mengasihi Tuhan bukan takut Tuhan tidak 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 ada lagi hukum yang membuat kita takut karena kita sudah dibebaskan ayat 29 coba tapi ia menjawab ayahnya katanya coba sambung telah bertahun tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak itu agama hukum taat hukum kita kita bukan tidak taat kita mengasihi Bapak beda kalau mengasihi dengan hukum itu beda kalau hukum itu masih bisa dicari celah celahnya jadi disitu itu taat hukum orang yang biasanya beragama taat hukum selalu suka menghakimi orang perhatikan ayat 30 ayat 30 tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur padahal enggak ada anak bungsu dengan pelacur yang ada drama natal menghakimi itu ciri khas ciri khas orang yang beragama bukan karena kasih Tuhan selalu ingin menghakimi orang lain hati-hati jadi kalau saudara sudah mulai menghakimi saudara ini kebaikan ini kejahatan ini kebaikan ini kejahatan yang biasa menyerang siapa coba kejahatan kalau kebaikan menyerang kejahatan dia sama dengan jahat makanya jangan balas kejahatan dengan itu maksudnya kebaikan tidak mungkin harus menyerang biarlah yang jahat menyerang tidak soal memang dia jahat tapi begitu yang baik menyerang yang jahat dia tidak lagi menjadi baik dia menjadi camkan itu itu yang dimaksud oleh Yesus jangan balas kejahatan dengan kejahatan silahkan pilih saat ini saudara menerima Tuhan karena takut Tuhan takutlah akan dia sebetulnya hormatilah dia respect terhadap dia bukan takutkan hantu wah takut nanti di neraka lidahku ditarik tarik ini gak ada dalam Alkitab itu itu jangan masukkan ajaran orang lain ke dalam ajaran kita mulai sekarang berhentilah mengajar anak-anak ayo baca Alkitab berdoa sekolah minggu nanti Tuhan marah saudara menggambarkan Tuhan itu darah tinggi gak boleh nak engkau mengasihi Tuhan Tuhan sayang kamu kamu sayang Tuhan doa kepada dia ya nak jom mulai polanya itu karena orang tua tidak ada wibawa jadi dia pakai Tuhan untuk nakutin anaknya mulai sekarang tidak lahir kasih Tuhan kita menerima kasihnya amin apa tanggung jawab kita amin terima menerima Terima kasih.